Sementara itu, seniman legendaris Titik Puspa juga mendedikasikan lagunya untuk para atlet, terutama atlet Orhaga Bochia yang akan bertanding dalam Asian Paragames 2018. Dan selain lagu, film dokumenter atlet Bochia juga tengah disiapkan Natalia Sutrisno Cahya, founder Yayasan Maria Moniklaswish yang didukung 14 negara, dan tanpa sepeserpun biaya produksi. Seniman legendaris Titik Puspa kembali ke dunia tarik suara. Kali ini, Titik Puspa mendedikasikan lagunya untuk para atlet, terutama atlet Orhaga Bochia yang akan bertanding dalam Asian Paragames Oktober mendatang. Lagu berjudul Wheel to Heel ini amat berkesan bagi Titik. Ia berkisah lagu ini yang nyanyikan pas cadirinya difonis menderita kanker. Tapi karena ini lagu untuk anak-anak yang memang, ya, punya banyak halangan, ya. Saya nyanyinya juga nggak nyanyi yang bagaimana. Aku nyanyinya kayak berbisik, kayak Nina Bobokan, kayak memeluk dia, gitu. Makanya suara saya, saya pakai falset, dan falset pun saya buat halus, gitu. Tidak ada kebetulan lagunya memang tidak terlalu naik turun, ya. Jadi, supaya dia merasa dipeluk, gitu, dengan lagu itu. Lagu dengan lirik pendobrak semangat ini, buah karya Natalia S. Cahya, pendiri Yayasan Maria Monik Lasvis, yang juga fokus bergerak merangkul anak-anak berkebutuhan khusus. Kehendak yang menyembuhkan, ya, lagu ini tuh untuk anak-anak cacat. Anak cacat yang sudah tidak ada harapan hidupnya, dan dengan lagu ini dia bisa merasakan kasih Tuhan. Saya tuh nggak pernah mempromosi lagu saya di Youtube juga nggak ada, ya. Ternyata, dengan founder Bochia yang di Malaysia, itu malah dinyanyikan paduan suara. Anak-anak atlet, anak-anak selebral palsi. Jadi, saya datang tuh, saya kaget kok anak-anaknya fasih yang menyanyi. Natalia secara khusus membaktikan dirinya kepada cabang olahraga Bochia. Tak hanya lagu, bahkan Natalia juga tengah menyiapkan sebuah film dokumenter yang menisahkan tentang perjuangan anak-anak atlet Bochia, berjudul Bochia Part 1. Natalia mengaku senang negara-negara lain seperti Thailand, Singapura hingga India memberikan dukungan secara maksimal untuk film Bochia Part 1 ini. Cabang olahraga Bochia memang belum banyak dikenal di Indonesia. Dan saat ini proses pembuatan film dokumenter Bochia masih terus berlangsung. Tentunya kita ingin tahu ya bagaimanakah proses atau kisah di balik pembuatan film yang dikabarkan mendapatkan dukungan penuh dari 14 negara dengan biaya 0 rupiah. Kita akan membahasnya langsung bersama sosok di balik pembuatan film dokumenter Bochia, Ibu Natalia Sutrisno Cahya. Kita undang untuk bergabung bersama kita. Ibu, selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di After 10. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Silahkan, silahkan, Bu. Ibu Natalia, ini berbicara mengenai Bochia. Tentunya menarik karena kita tahu ini memang belum terlalu sering terdengar, belum terlalu familiar. Dan kita ingin tahu, Bu, penasaran ini kenapa memilih Bochia di antara banyak cabang olahraga? Dan apa yang menjadi latar belakang Ibu memilih Bochia untuk dibuatkan film dokumenternya? Jadi, karena Bochia itu kan olahraganya kaum selebral palsi ya. Dan itu, Bochia itu dilakukan oleh kecacatan yang cukup berat. Kalau nggak berat, nggak bisa bermain Bochia. Nah, kemudian para atletnya itu bermain dengan hati dan juga penuh perjuangan. Bahkan hampir, mungkin bisa tiap saat juga meminum painkiller saking sakitnya di badan dia. Tapi orang-orang tidak tahu Bochia. Ketika saya pergi ke beberapa negara, saya nanya di beberapa orang tidak tahu Bochia. Saya duduk di sebelah atlet nasional di aeroplane ya. Saya tanya juga, saya undang di acara saya waktu itu di Hong Kong. Yuk datang aja di acara saya. Kebetulan di Ritz Carlton, Hong Kong gitu. Tentang Bochia. Atlet nasional tersebut juga negara lain ya. Dia tidak tahu Bochia. Jadi, saya merasa bahwa udah saatnya ya Bochia dibikinkan film dengan izin Tuhan ya. Dan dengan izin Tuhan juga berarti sudah dimulai prosesnya begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, sudah sejauh mana prosesnya sampai saat ini? Ya, kita berharap kalau Tuhan izinkan, mungkin Oktober kita akan bisa launching film ini ya. Wah, jadi seminggu, jadi bulan depan, Ibu ya. Kalau Tuhan izinkan. Dan kalau gitu, Ibu, ini kan film dokumenter ini, it's a great stepping stone ya. Especially untuk orang-orang yang punya physical disability. Selalu ada 14 negara yang mendukung film dokumenter ini negara mana saja. Dan apakah benar kabarnya bahwa film ini telah menggunakan 0 biaya produksi sebesar 0 rupiah, alias tidak memakai speser pun. Tidak. Menarik nih, Bu. Iya, jadi kalau 14 negara, aku takut nggak apal ya. Tapi ada, saya harus sebutkan satu-satu persatu, atau bagaimana. Singapur, Malaysia, India, Thailand, Taiwan, Hong Kong, kemudian Korea, Filipin, Kathmandu, Nepal, kemudian Bhutan. Terus apa lagi ya, Indonesia sendiri juga. Terus Thailand sudah ya, saya sudah sebut ya. Takutnya nggak apal ini banyak. Kurang lebih ya, tadi negara-negara. Kebanyakan negara Asia berarti ya, Bu ya. Negara Asia, iya. Karena film ini untuk Asia. Nah, itu ada part 1 dan part 2. Ketika part 1, itu kita disupport oleh 6 negara. Nah, ini kenapa biayanya bisa 0? Karena tiap negara itu memang benar-benar memberikan hatinya, dan mengirim movie maker untuk setiap syuting, saya kan pergi ke beberapa negara. Itu semua diberikan free oleh tiap negara. Seperti contohnya Malaysia. Malaysia ada film makernya Malaysia. Singapur ada film makernya Singapur. Thailand ada film makernya Thailand. India, yang saya belum pernah tahu bocia, karena ingin partisipasi dalam film ini, itu sampai ke Presiden Selebral Palsy Sport Association India, Mr. Tomarajas, itu sampai mengirim movie maker untuk ke Ahmedabad untuk menshooting bocia India. Nah, sehingga kita cost production-nya 0. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Saya dibantu oleh Bapak Andi Pulung. Dia punya cost production bernama Super 8MM. Dia memberikan hatinya juga. Jadi, semuanya zero cost. Nah, mengenai contohnya akomodasi saya misalnya di Malaysia. Majelis Sukan Negara itu bisa memberikan saya tempat tinggal di sana. Bahkan di Paralimpiknya sendiri. Di samping itu juga ada beberapa hotel, grup daripada Marriott dan W Hotel, juga men-support kita free. Lalu, apa sih sebenarnya yang proses seleksi seperti apa yang dilakukan untuk memilih the face atau karakter atau atlet yang berpartisipasi dalam dokumentar ini seperti apa? Jadi, saya melihat passion daripada atlet tersebut ketika saya ajak berbicara tentang bocia. Ketika saya bertemu dengan Lynn Cingkit, saya sudah merasa bahwa ini salah satu aktornya. Seperti itu. Tapi juga ada aktor lain seperti Kenneth Soh. Kenneth Soh ini, dia adalah bisa dikatakan presiden bociannya Singapura. Technical Delegate Asian Games. Bisa juga, saya bahkan bisa bilang bahwa dia memang seorang Vice President Biswet Development Committee. Dan Kenneth Soh juga sampai pergi ke Timor Leste, melatih anak di hutan untuk bisa bocia bernama Maria. Dan Maria ikut Asian Paragame 2017. Ini pun nanti akan ada di film dokumenter tentang ini. Jadi, tidak hanya atlet tapi tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Nah, iya, Bu Natalia ini berbicara tadi, sudah sempat menyebutkan ya. Salah satu yang berpartisipasi adalah Lynn Cingkit. Nah, kita sudah terhubung nih, Bu, dengan Lynn Cingkit. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Lynn Cingkit, yang merupakan salah satu atlet senior boci asal Malaysia. Halo, selamat pagi, Mr. Lynn. Hai, selamat pagi. Hai, Lynn Cingkit. Pertama Anda menemukan tentang berita-ita yang ditemukan sebagai rata utama ini really incredible documentary that is indeed a very important stepping stone for people, especially with physical disabilities. How did you feel and how did you react? I feel very happy and very proud to be one of the stars of the documentary. Very, very sincerely, be chosen for the documentary. Very appreciate it. So, Lynn, could you please tell us, how long have you been playing this boci as sport? And, well, as we all know, the sport itself is not extremely well-known to the general public. So, what would you like to accomplish after starring in this documentary? I would like to... Actually, boci as not a very popular sport around the world. So, I would like to help people to know about boccia like any other sport in the world. So, let's... How do you say? Make boccia famous like the others. All right, Lynn. And now we are going to talk about the process of the making of this film itself. Since you've been elected as the starring, the main star of this film. And can you tell us how is the process going so far? And how do we experience everything in this during the time the film is still in progress? Yeah. Yeah. This is my first time for documentary. Well, it's kind of thing, but I'm very happy and it's very quite fun talking about my whole story. It's an experience for me, for my career, about 20 years. So, let's see how people react for this. Oh, we're sure it's going to be incredible, right? Yeah. And regarding the Paragames, Asian Paragames itself, will you representing your country, Malaysia, in the next or in the upcoming Asian Paragames in Indonesia, Lynn? Well, Lynn, you are indeed a pretty busy man, yes, because not only are you one of the main faces of this very much anticipated documentary, but you're also preparing for the Asian Paragames. How is the preparation going so far? Now, we are doing the last preparation for the last push in our center. So, by three weeks' time, we will fly to Indonesia. So, hopefully, everything will be more smooth. Well, Lynn, after being one of the main faces of this really incredible documentary, it is indeed a very important stepping stone for those with physical disabilities. Lynn, after being one of the main faces of this documentary, what are your expectations and what kind of awareness would you like to raise? I would like to let people know. So, actually, people like us with very severe disability can even join sport. Not say that a severe disability can do nothing for your own country or for your own family. They can do something else. Because someone created this kind of sport for us, so we can represent our own country to make ourselves useful for the country. Lynn, we cannot thank you enough for being with us here today on CNN Indonesia. Thank you so much for being so incredible. And thank you so much, and good luck for the process, for the Asian Paragames and the film itself. All right, thank you. Thank you so much. Aduh, Mbak Natalia, ini Lynn amazing, luar biasa sekali ya. Dan lalu pertanyaan saya nih, Ibu, dalam membuat proses dokumenter ini, apa sih sebenarnya hambatannya? Namun, jangan dijawab terlebih dahulu, karena kita akan break sebentar ya. Karena usah jeda, kami masih akan kembali dengan kisah pembuatan film penuh inspirasi Boccia. Tetaplah bersama kami. Halo, kembali di CNN Indonesia After 10, dan kita masih bersama Ibu Natalia Sutrisno Cahya, seorang, ini, tema baik Boccia sekaligus emper-emperakasa film dokumenter Boccia ini. Nah, kita akan masih berbincang-bincang nih, Ibu. Tadi kita sudah berbicara dengan Lynn yang merupakan salah satu aktor utama ya, yang memerankan film Boccia ini. Lalu, kita ingin tahu bagaimana, Ibu, sebenarnya proses pemilihan aktor dan katakanlah pemeran ya, yang ingin, yang berperan, yang memainkan tokoh di film dokumenter ini. Jadi, sebenarnya itu semua saya imani ya. Saya imani bahwa ketika saya bertemu dengan mereka semua, itu saya bisa ada feeling gitu ya. Jadi, seperti di sini kan ada Lincing Kit, kemudian ada Toxening. Toxening itu kita bisa bilang bahwa championnya dari Singapura gitu kan. Tapi ada juga kahwai. Kahwai itu juga termasuk di dalam, kahwai itu dari Singapura juga ya, termasuk di dalam film dokumenter ini. Jadi, itu semua saya berdasarkan keimanan saya dan saya melihat bagaimana passionnya dari mereka ketika saya berbicara tentang movie Boccia. Ada yang mungkin kebingungan, ada yang mungkin dia langsung mengerti. Dan orang-orang yang mengerti ini saya melihat yang hatinya humble, yang hatinya mau berbagi terhadap sesama. Dan itulah feel saya, saya dapat feelnya ketika, oh ini dia aktornya. Nah, seperti itu. Jadi, seperti feel. Seperti ada juga yang di Taiwan, Chiang. Chiang itu juga luar biasa. Ketika kita datang, dia bilang begini, kita ini jarang sekali orang mendatangi kita. Tapi, di saat summer vacation ini, kita punya sebuah keajaiban. Saya dan teman-teman saya ada di dalam sebuah movie. Akan menjadi movie star. Nah, dan tadi kan Mbak Natalia, ini kan berasal dari Malaysia, dan tadi ada juga yang dari Taiwan. Apakah ada atlet yang berasal dari Indonesia, lalu dalam proses pembuatan dokumenter ini, apa saja hambatan atau obstacles-nya? Jadi, yang dari Indonesia nanti tentu ada ya. Walaupun Bocah Indonesia kan baru mengenal Bocah itu baru bulan Januari tahun ini ya. Dibanding mereka sudah, Hongkong aja sudah 20 tahun gitu ya. Jadi, dan saya merasa yakin sekali, kalau Bocah Indonesia akan amazing. Karena apa? Hati pelatih yang luar biasa. Saya pernah punya pengalaman waktu itu saya membawa Bocah Indonesia pertandingan persahabatan ke Malaysia. Di situ saya merasakan sebuah perasaan kekeluargaan yang luar biasa. Bagaimana pelatih itu menggendong anak Bocah satu-satu ke aeroplane, dan dia melatih dengan hatinya, saya yakin akan amazing. Dan tentu Bocah Indonesia pasti akan ada di dalam movie ini kan? Gak mungkin, karena kita sudah seperti keluarga gitu ya. Nah, terus tadi pertanyaannya apa lagi enggak? Oh, mengenai hambatan dalam proses pembuatan dokumenter ini. Hampir gak ada ya. Karena setiap negara itu sepertinya sudah confirm. Seperti contohnya Thailand. Saya akan syuting di Thailand, ini start syuting di Thailand. Itu 28 September. Ketika saya bilang, saya mau ke sana untuk film Bocah, Presiden Nasional Paralympic Thailand, Kutinan Berumbagdi. Dia bilang apa? Saya bawa kamu ke Supon, daerah di satu jam dari Bangkok, tempat lahirnya Bocah, dan saya akan ikut di dalam film itu. Bayang enggak? Istilahnya Presiden Paralympic Thailand loh. Nah, kemudian juga dari Royal Family ya, itu ada seorang anak bernama Foranan Birumbagdi. Dia the first winner of the American Protege Competition. Dia akan menyanyi juga, tem song Bocah, Friend for the World gitu. Wah, luar biasa. Jadi, sambutannya seperti itu ya. Bukan hanya mendukung, namun mereka juga berpartisipasi ya. Berpartisipasi di dalam movie, begitu. Jadi, saya melihat karena ini semua Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, saya enggak jalan dibuka. Saya sampai rasanya enggak punya kendala ya untuk movie Bocah. Nah, Ibu Natalia tadi mengatakan bahwa sepertinya hampir tidak ada kendala dan cukup lancar ya sepertinya prosesnya. Namun, kita ingin tahu mungkin ada kisah-kisah menarik Bu atau cerita unik selama proses syuting dan proses pembuatan film dokumenter ini? Ya, lucu seperti ini. Saya itu kan merasa tidak perlu mempersiapkan skrip. Karena saya melihat apa yang terjadi. Contohnya ya, seorang anak bernama Firdaus. Firdaus ini seorang selebral palsi. Dia panggil saya, Ibu Natalia, you want to see my handphone? Dengan suara yang tidak terlalu susah dimengerti gitu. Kemudian dia tek, 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 tek. Dan ketika ting, langsung saya dengar lagu Bocah itu, Will to Heal. Judulnya itu Will to Heal. Kehendak yang menyembuhkan. Nah, jadi dari situ saya bilang, oh yaudah skripnya adalah seperti ini gitu. Jadi Tuhan sudah aturkan. Dan dia bilang, saya hafal menyanyi lagu ini, saya tiap hari latihan lagu ini. Dan ini lagu milik kita. Disitulah saya langsung merasakan bahwa skripnya aja sampai seperti itu gitu kan. Bahkan, apa ya, jadi kita memasukkan di dalam movie itu, lagu-lagunya itu semua adalah lagu-lagu yang benar-benar dimiliki oleh mereka. Seperti itu. Nah, ini terakhir kapan rencananya Bu akan tayang filmnya? Hanya Tuhan yang tahu. Dan di mana, di mana? Apa di Indonesia atau di seluruh negara yang berpartisipasi tadi? Jadi kebetulan kita disupport juga oleh komisaris CG Entertainment Indonesia, CGV Cinema ya. Tentunya pasti di Indonesia juga akan di screen. Tapi saya karena kita sudah pernah punya pengalaman screen di luar negeri, gratis di film sebelumnya, From the Heart ya, non-profit juga. Saya berharap tiap negara Asia akan men-screen film ini dengan free dan orang semua bisa nonton. Karena film ini adalah untuk Tuhan dan untuk Atlet Bochia. Ibu, semoga sukses dan kita akan doakan lancar semuanya ya. Dan kita pastinya nonton ya kalau sudah jadi nanti. Terima kasih telah menonton ya. Terima kasih telah menonton ya.